Yang pertama terkait COVID-19, ya memang beberapa minggu ini DKI masuk Dona Bera. Untuk itulah sebabnya kami memperlakukan pengetatan PPKM Mikro mengikuti keputusan kebijakan Satgas Pusat Pemerintah Pusat seperti yang sudah diumumkan oleh Pak Menteri Pemirsa. Dan juga melalui instruksi Menteri Dalam Negeri dan pembicaraan yang kami ambil perbuk PPKM Mikro 2 minggu depan mengikuti keputusan dan kebijakan daripada Satgas Pusat terkait kapasitas, pembatasan kapasitas dan kejutan operasional. Umpamanya yang sebelumnya bekerja 50 persen, kantor sekarang tinggal 20 persen. Kecuali bidang-bidang yang esensial, logistik, ruangan, energi, konstruksi, dan lain-lain. Ada 11 bidang esensial. Yang kedua, pendidikan tetap seperti sebelumnya, online. Yang ketiga, terkait para wisata, justru ditutup. Tempat-tempat ruang terbuka, kegiatan seni budaya, ditutup. Kecuali ada hajatan masyarakat yang dirasa penting, dimungkinkan dengan pembatasan 25 persen. Kemudian yang lain-lain, berkait dengan bioskop, ditutup, rumah ibadah, sholat di rumah. Kemudian kebijakan lainnya, berkait transportasi, juga dibatasi 50 persen. Kecuali bagi ojek atau gojek. Pak, tapi dari tadi nasional ini JKI belum zona merah ya Pak? Tapi masih zona orang merah itu kenapa ya Pak? Kita ini kan beda sama daerah lainnya. Secara umum, kita ini sudah memenuhi kriteria. Yaitu, berdasarkan kasus aktif dan positif ratenya. Sekalipun memang kita memiliki tingkat kesembuhan tinggi, 92 persen, angka kematian berkisar di 1,7 persen, kemampuan PCR kita hampir 12 kali dari standar yang diminta oleh WHO. Dan Alhamdulillah, kalau kemarin itu angkanya mencapai 5.582, turun lagi 5.014, hari ini turun lagi 3.321. Jadi ada penurunan yang cukup baik. Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih duduk lagi. Kita ini ada yang namanya wilayah pengendalian tekan. Wilayah pengendalian tekan. Jadi itu yang kita berlakukan di JKI Jatangkan. Satgas kami tingkat provinsi, sampai ke tingkat RT, bahkan di setiap rumah, kita minta ada satu orang sebagai PIC, sebagai LO, sebagai penghubung dengan ketua RT setempat untuk saling memberikan informasi, memasukkan dalam rangka memastikan bahwa di setiap rumah terjaga dengan baik kebersihannya, penggunaan protokol kesehatannya, pelaksanaan sebagainya. Untuk tersediaan tempat tidur di rumah sancit? Untuk tersediaan tempat tidur, memang ada peningkatan sampai 90 persen yang terpakai, ICU 86. Ini sudah di atas latar-rata. Untuk itu kami minta masyarakat meningkatkan disiplin dan kewaspadaannya, tetap berada di rumah sebagai tempat yang terbaik, jangan keluar rumah, apalagi bagi anak-anak di bawah 9 tahun, orang tua dan 60 tahun. Kemudian melaksanakan protokol COVID secara ketat dan disiplin. Pake masker, susah, jaga jarak, jangan ada mobilitas, interaksi, berkerumunan, kami juga memperlakukan titik-titik jalan-jalan yang berpotensi menimbulkan kerumunan ditutup setelah jam 21. Tadi operasional restoran, mal, dan lain-lain ditutup jam 20. Solusi dari tentok kalau terkait, kita sudah siapkan kurang lebih Geria, Wisma, Rusun, semarin sudah dipinjau oleh Menteri Kesehatan, Panglima dan Kapolri, dan juga Gorgor. Tidak kurang dari 9.084 bed yang kami siapkan bagi kepentingan isolasi mandiri. Pak, dalam DPRD tadi kan, Pak BPKD, rapat DPRD tadi, BPKD menyebutkan kalau jenazah dengan produk COVID akan diangkut dengan truk nih, Pak. Nah, ini hari ini, Pak. Jadi, belum ada pengangkutan jenazah dengan truk ya. Jangan sampai salah. Belum ada pengangkutan jenazah COVID dengan truk. Semua jenazah COVID diantar dengan ambulan. Saya meyakini, Insya Allah, sekalipun angka kematian perharinya cukup tinggi, kemarin sampai ada yang di atas 50, ambulan di Jakarta lebih dari 50. Tapi rencana mengakhir dengan... Ya, teman-teman nih, kami saya partai politik, rata-rata partai politik punya ambulan yang banyak. Itu juga bisa digunakan. Belum lagi rumah sakit-rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Tapi rencana itu ada, Pak? jenazah COVID akan tetap diantar dengan ambulan. Insya Allah. Berarti Pemprov nggak setuju, Pak? Nggak menyetujui rencana itu? Karena Kepala BPKD... Pengangkutan dengan krek sejauh ini belum pernah dilakukan dan dilaksanakan. Insya Allah, dengan ambulan yang ada mencukupi. Tapi udah ada pembahasannya, Pak? Ya, kalau pembahasan, semua kemungkinan harus dibahas. Termasuk kita menyiapkan apa namanya, petak makam. Jumlahnya 11.643 petak. 11.643 petak. Sudah disiapkan. Dan kita tidak ingin ini dipenuhi. Karena kita ingin semua segera sembuh, kembali ke rumah masing-masing. Tapi sebagai antisipasi, kita siapkan. Bahkan menyiapkan di, apa namanya, di tumpang. Dimungkinkan. itu kan bila dirasa tidak cukup tempatnya. Tapi insya Allah, tempat makam di Jakarta masih mencukupi. Masih banyak tempat yang sudah disiapkan. Rumah sakit di Cengkaran sampai, pasiennya sampai ditawar di... tanpa mengecek dulu apakah di rumah sakit itu penuh atau tidak. Main bawa aja pasiennya sampai di rumah sakit. Ternyata penuh. Nah, baru mereka mengecek mencari tempat yang konsol. Jadi, tidak ada masalah. Semua kita kendalikan secara baik. Sudah ada sistemnya. Di DKI Jakarta, sekalipun kasusnya tinggi, kita masih dapat mengendalikan COVID di Jakarta dengan baik. Berkondisi dengan semua pihak, para epidemiologi, prokopinda, satga pusat semuanya. Yang penting sekarang, mari kita dukung bersama-sama seluruh masyarakat. Tetap berada di rumah, laksanakan protokol kesehatan secara kesehatan. tetap dan baik. Itu saran kami. Pak, tadi parkir naik, Pak. Gimana, Pak? Terkait parkir, nanti segera diumumkan. Saya tidak ingin mendahului. Ini masih dalam proses diskusi, pembahasan, dialog. Nanti kalau sudah diputuskan, kita keumuman. Pak, BPK menilai penanganan banjir di DKI itu tidak terencana dengan baik, Pak? Bagaimana DKI menyiapkan? Siapa saja boleh memberikan penilaian. Tapi yang pasti, kami punya blueprint, punya roadmap, punya konsep yang komprehensif. Dari gubernur-gubernur sebelumnya, ada tahapan pelaksanaan, program, dan konsepnya. Pak, itu yang cengkaran solusinya gimana tuh, Pak? Yang cengkaran itu solusinya gimana tuh? Tadi apa, Pak Pak? Yang mengangkutan jenazah pakai? Jenazah dengan truk, Pak. Dia, kalau kemas itu gimana, Pak? Soalnya tadi dia... Tadi di rapat Dewan, BPKD menyebutkan kalau hari ini jenazah COVID-19 akan diangkut dengan... Itu kan kalau ambulan tidak sanggup. Sampai hari ini ambulannya ada di Jakarta masih siap dan sanggup mengangkut jenazah COVID-19. Tapi ke depannya ada rencana, Pak? Kalau Pak Angus sendiri... Kedepannya ada rencana? Tapi Pak Angus sendiri mengizinkan nggak sih, Pak? Kalau jenazah dibawa dengan truk seperti ini, Pak? Kita akan upayakan yang terbaik sekalipun sudah menjadi jenazah, tetap kita upayakan diantar dengan... Makasih, Pak.